Saat mereka tiba di ruang keberangkatan, seorang wanita berpenampilan mencolok melangkah masuk ke dalam bandara. Wajahnya cantik dan anggun, tetapi sorot matanya tajam dan dingin. Wanita itu memiliki tinggi sekitar 175 cm dengan kaki jenjang dan tubuh atletis. Dia mengenakan jaket kulit hitam ketat, celanah kulit hitam elastis, serta sepatu boot tinggi berwarna hitam. Rambut hitam panjangnya diikat menjadi ekor kuda yang menjuntai hingga pinggangnya. Penampilannya menarik perhatian setiap mata yang memandang. Tetapi wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. Dingin seperti es. Dia berjalan mantap menuju jalur pemeriksaan keamanan khusus VIP. Petugas pria yang bertugas tampak terpukau saat melihatnya. Sampai-sampai petugas itu baru tersadar setelah beberapa detik berlalu. Wajahnya memerah dan petugas itu berkata dengan gugup, Nona, tolong tunjukkan paspor dan boarding pasmu. Wanita itu tanpa bicara menyerahkan dokumen-dokumennya. Ketika petugas melihat paspornya, dua kata yang tercetak di sana membuatnya terdiam sejenak. Riani Smith Saat ini, untuk menyelidiki siapa pembunuh keluarga Akihiko, Bandara Tokyo telah memperketat pemeriksaan ke luar negeri. Namun, karena kekurangan tenaga kerja, mereka belum bisa melakukan pengawasan ketat terhadap semua penumpang. Karena boarding pas Riani menuju Osaka dan bukan meninggalkan Jepang, petugas pun tidak melaporkannya kepada atasannya. Petugas itu hanya mengulang nama Riani di dalam hatinya beberapa kali. Dia merasa kalau nama itu sangat indah, meskipun dia sendiri tidak tahu di mana letak keindahannya. Ketika Riani melihat petugas itu tertegun sambil memegang paspornya, pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah apakah identitasnya telah terbongkar dan apakah petugas tersebut sudah menyadarinya. Namun, dia segera menganalisis situasinya dan merasa kalau kemungkinan akan hal itu bisa dibilang kecil. Pertama, kepolisian metropolitan Tokyo hanya tahu bahwa yang membantai keluarga Akihiko adalah seorang ahli bela diri yang datang dari Indonesia. Tetapi mereka tidak tahu lebih dari itu. Mereka juga tidak tahu siapa nama atau keluarga dari orang yang membunuh seluruh keluarga Akihiko. Apalagi di Jepang, sehari-harinya ada banyak wisatawan, warga keturunan, serta pebisnis yang berpergian dari dan ke Jepang. Jadi, kepolisian Tokyo tidak mungkin bisa mengidentifikasi dirinya dalam waktu singkat. Setelah menganalisis dengan cepat di dalam pikirannya, Riani menyimpulkan bahwa kemungkinan besar petugas di depannya hanya terpesona oleh kecantikannya, sehingga menjadi sedikit lamban dalam merespon. Jadi, tanpa ekspresi, dia bertanya kepada petugas itu, Apakah ada masalah dengan pasporku? Petugas itu secara refleks menggeleng, Eh, tidak. Sama sekali, tidak ada masalah. Setelah berkata demikian, dia baru tersadar, dan dengan segera dia menyerahkan paspor kepada Riani dengan kedua tangannya. Riani sama sekali tidak memperhatikan petugas tersebut, melainkan dengan ekspresi dingin bertanya lagi, Apakah aku bisa pergi sekarang? Petugas itu merasa tertekan oleh aura dingin Riani. Dia merasa keringat dinginnya mengucur dengan deras. Dengan cepat dia memberi cap pada boarding pas Riani dan menyerahkannya dengan penuh hormat sambil berkata, Tentu saja. Riani menerima boarding pasnya, lalu segera melangkah pergi. Petugas itu menoleh melihat punggung Riani dengan tatapan kagum, sambil bergumam dengan takjub. Ini benar-benar aura seorang ratu. Selain di drama TV dan anime, aku belum pernah melihat wanita dengan aura sekuat ini. Meski petugas tersebut terus terpesona dengan Riani, namun Riani sendiri sudah sepenuhnya melupakannya. Dia pun tiba di mesin pemeriksaan keamanan. Kali ini, semua ahli keluarga Smith sudah dipisah-pisah. Mereka tidak bisa meninggalkan Tokyo. Jadi mereka menyebar dan masing-masing membeli tiket penerbangan reguler menuju Osaka dengan identitas sebagai turis. Riani sendiri memilih penerbangan pukul 05.40. Setelah tiba di Osaka, dia akan bergabung dengan anggota keluarga Smith lainnya dan menaiki pesawat pribadi yang dipinjam untuk kembali ke Makassar. Pada saat yang sama, Andi juga tiba di jalur pemeriksaan keamanan VIP. Sebelum memasuki pemeriksaan keamanan, dia menoleh ke samping dan berkata kepada Rika yang berada di sisinya, Rika, terima kasih karena sudah mengantarku sampai sejauh ini. Aku harus masuk ke pemeriksaan sekarang. Kau juga sebaiknya segera pulang. Rika mengangguk dengan berat hati lalu berkata dengan tulus, Tuan Andi, semoga perjalananmu lancar. Jangan lupa kabari aku saat kau tiba dengan selamat. Andi rewa tersenyum tipis dan berkata, Baik, kau juga jaga dirimu baik-baik. Dengan mata merah, Rika berkata, Terima kasih atas perhatianmu Tuan Andi. Aku pasti akan melakukannya. Andi rewa mengangguk dan tanpa sengaja menghela nafas ringan. Satu halaan nafas itu mengandung perasaan berat, Tapi juga kelegaan. Yang membuatnya berat hati adalah, Karena Rika memang seorang gadis yang luar biasa. Bisa dikatakan, selain kewarga negaraannya, Rika hampir tidak memiliki kekurangan. Setelah perpisahan ini, Mereka berdua kemungkinan besar akan sangat sulit untuk bertemu lagi. Jadi, wajar kalau Andi merasa berat hati. Sedangkan, kelegaannya, Terutama karena kali ini dia datang ke Jepang, Dan telah mencabut Duri dari dalam hatinya. Duri itu adalah Rika Akana. Dulu, Rika bersikeras untuk bertanding melawan Ramlah. Sedangkan saat itu, Berkat jamur regenerasi yang didapatkannya dari Andi, Kekuatan Ramlah meningkat dengan pesat. Pada akhirnya, Ramlah melukai Rika, Dengan parah di atas ring. Dan hal itu menjadi Duri dalam hati Andi. Di satu sisi, dia merasa iba pada Rika. Tetapi di sisi lain, Dia juga mengagumi semangat pantang Menyerah Rika yang berani menghadapi tantangan. Bahkan meskipun, Itu sangat berbahaya. Selain itu, sampai batas tertentu, Andi juga merasa bersalah pada Rika. Karena dialah yang membawa Ramlah Dari level yang jauh di bawah Rika, Menjadi jauh melampaui Rika. Sekarang, setelah menyembuhkan Rika, Perasaan iba Andi pun memudar. Setelah menyelamatkan nyawa Rika Dan meningkatkan kekuatan Rika, Rasa bersalahnya pun memudar. Sampai di titik ini, Rasa iba dan rasa bersalah telah sirna, Dan yang tersisa adalah kekagumannya pada Rika. Oleh karena itu, Andi tersenyum hangat padanya, Memperlihatkan deretan giginya yang putih bersih, Lalu berkata, Kalau begitu, Aku akan pergi dulu. Rika mengangguk dengan tegas, Meskipun hatinya sangat sedih. Dia tetap tersenyum manis dan berkata, Tuan Andi, Semoga kesehatan dan keberuntungan dalam pertempuran Selalu menyertaimu. Keberuntungan dalam pertempuran, Adalah ungkapan yang berkembang di Jepang. Pada zaman kuno, Jepang sangat menghormati kekuatan bela diri, Dan puncak kekuatan bela diri adalah kode samurai yang sangat mereka junjung. Jadi, Dalam tradisi Jepang, Memberi seseorang ucapan keberuntungan dalam pertempuran, Berarti, Tidak hanya mendoakan keberuntungan, Tetapi juga mendoakan, Agar orang tersebut selalu menang dalam pertempuran, Dan tidak terkalahkan. Bisa dikatakan, Ini adalah bentuk doa yang tertinggi. Andi tidak menyangka, Kalau Rika akan mengucapkan doa, Keberuntungan dalam pertempuran untuknya. Dia sedikit tertegun, Lalu dengan serius, Dia mengepalkan tangan di depan dadanya sebagai tanda hormat, Dan berkata dengan suara lantang, Terima kasih nona Rika, Sampai jumpa di lain waktu. Setelah itu, Sekali lagi dia menatap Rika, Dalam-dalam, Lalu berbalik, Dan memasuki, Gerbang pemeriksaan keamanan. Pada saat Andi berjalan, Air mata Rika pun, Tak terbendung lagi. Dia memandangi punggung Andi, Dan air matanya mengalir deras, Seperti hujan. Dia sangat ingin memanggil Andi, Agar Andi bisa berbalik, Dan membiarkannya melihatnya, Sekali lagi. Namun, Dia takut, Kalau dia memanggil Andi, Andi akan melihat wajahnya yang dipenuhi air mata, Dan mungkin akan salah paham dengan berpikir, Bahwa dia sengaja menunjukkan sisi paling rapuhnya. Jadi, Rika menahan dorongan, Untuk memanggil Andi. Dia hanya ingin berdiri di sana, Mengantar Andi, Pergi hingga menghilang di balik pintu, Lalu berbalik pergi. Namun, Pada saat ini Andi tiba-tiba tidak bisa menahan diri. Tanpa sadar dia menoleh untuk, Melihat Rika sekali lagi. Hanya dalam sekali pandang, Andi merasa seperti tersambar petir dan terpaku di tempatnya. Awalnya dia hanya berniat menoleh dan melambaikan tangan untuk berpamitan. Tetapi apa yang dia lihat justru pemandangan yang tak terduga. Rika, Yang tadi masih tersenyum, Kini sudah menangis terseduh-seduh. Saat itu juga, Andi rewa merasakan sesuatu di sudut hatinya yang paling lembut. Seakan terkena pukulan keras. Perasaan ini, Bisa dirangkum dalam dua kata. Rasa, Iba. Rika juga tidak menyangka kalau Andi akan berbalik dan menetapnya lagi. Pada saat itu, Sebagai putri dari keluarga Akana, Dan sebagai wanita Jepang yang telah dididik dengan tradisi sejak kecil, Rika akhirnya kehilangan semua kendali atas dirinya. Pada saat itu, Dia kehilangan semua akal sehatnya. Dia berlari ke arah Andi rewa, Sambil menangis dan langsung memeluk Andi erat-erat. Sebelum Andi sempat bereaksi, Rika sudah mengangkat ujung jari kakinya sedikit, Lalu memberikan ciuman pertamanya dengan lembut. Bibir tipisnya yang terasa sedikit asin dan dingin karena air mata, Tanpa ragu mencium Andi rewa. Awalnya Andi merasakan kelembutan dan dinginnya bibir Rika. Namun segera setelah itu dia merasakan sedikit rasa pahit di mulutnya. Dia tahu betul, Itu adalah rasa air mata Rika. Pada saat itu hatinya merasa sedikit berat, Penuh dengan rasa tidak tega dan juga tidak berdaya. Beberapa detik kemudian, Bibir mereka terpisah, Dan Rika menatap Andi dengan mata yang merah, Sambil terisak. Tuhan Andi, Tolong, Jangan pernah lupakan aku. Andi dengan serius mengangguk, Tenang saja, Aku tidak akan melupakanmu. Rika dengan sangat tulus berkata, Kalau di masa depan, Kau butuh bantuan dalam hal apapun juga, Tolong beritahu aku ya. Andi mengangguk, Baik, Kau juga begitu. Akhirnya, Rika tersenyum melalui air matanya dan berkata, Kalau begitu, Tuhan Andi, Cepatlah pergi. Kalau terlambat, Kau akan ketinggalan pesawat. Andi rewa menatapnya, Dan berkata dengan lembut, Rika, Sampai bertemu lagi. Rika mengangguk, Ya, Sampai bertemu lagi, Tuhan Andi. Kali ini Andi berbalik dan tidak menoleh lagi. Dia tidak ingin melihat Rika menangis terseduh-seduh seperti sebelumnya. Jadi, Dia memutuskan untuk tidak menoleh dan melangkah masuk ke jalur pemeriksaan keamanan. Para penumpang di sekitar mereka melihat Rika yang cantik berdiri di gerbang pemeriksaan keamanan, Sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya terus mengalir. Matanya tidak berhenti menatap ke arah Andi, Hingga sosok Andi rewa menghilang. Pemandangan itu membuat banyak orang merasa terharu. Sebagian besar pria di sana merasa iri pada pria yang baru saja menghilang di jalur pemeriksaan keamanan. Orang-orang di sekitar mulai berbisik satu sama lain. Kenapa orang itu bisa begitu beruntung? Bagaimana mungkin dia membuat wanita secantik ini menangis untuknya? Yang lebih parah lagi, dia sama sekali tidak menoleh kembali. Itu sangat keterlaluan. Kalau itu aku, aku pasti akan berbalik. Memeluk wanita itu dan mengatakan padanya bahwa aku tidak akan pernah pergi. Namun Rika tidak mendengarkan apapun di sekelilingnya. Bahkan setelah Andi lama menghilang, dia masih terjebak dalam perasaan yang tidak bisa diungkapkan dan tenggelam dalam emosinya. Hingga kemudian ponselnya berbunyi. Saat dia menjawab telepon, suara seorang wanita terdengar. Nona, aku sudah tiba di depan bandara. Kau di mana? Rika buru-buru menghapus air matanya dan berkata, Oh, tunggu sebentar. Aku segera ke sana. Setelah menutup telepon, dia memandang ke jalur pemeriksaan sekali lagi untuk memastikan kalau Andi sudah benar-benar menghilang. Setelah itu dengan enggan, dia berbalik dan meninggalkan bandara. Di luar bandara, tiga mobil Rolls Royce hitam berjejer menunggu. Begitu Rika keluar dari pintu bandara, seorang wanita muda turun dari kursi depan mobil Rolls Royce yang berada di tengah. Wanita itu dengan hormat menyapa, Nona, aku di sini. Rika mengangguk. Dan sebelum dia sempat mendekat, wanita itu sudah membukakan pintu belakang untuknya. Setelah Rika masuk ke mobil, wanita itu menutup pintu dan kembali ke kursi depan. Di dalam mobil, Rika tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Kawana, apakah kau sudah membeli cincin yang kuminta? Wanita yang dipanggil Kawana itu adalah seorang asisten senior keluarga Akana. Saat itu juga dia menyerahkan kotak perhiasan Tiffany yang indah dari kursi depan sambil berkata, Sudah dibeli, ini cincinnya. Rika sangat bersemangat saat menerima kotak perhiasan itu dan dengan hati-hati membuka bungkusnya. Ketika dia membuka kotak itu, dia melihat cincin berlian yang persis sama dengan yang pernah dia coba untuk Andi. Cincin itu memiliki desain yang sama. Ukuran yang sama, bahkan lingkar cincin pun persis sama. Saat melihat cincin itu, Rika merasa sangat bahagia dan senang. Seolah-olah cincin itu benar-benar diberikan oleh Andi kepadanya. Kawana yang melihat Rika memandangi cincin itu dengan ekspresi gembira. Merasa heran dan bertanya, Nona, kenapa Nona tertarik dengan merek seperti Tiffany? Merek itu hanyalah merek perhiasan biasa, dan cincin ini juga terlalu murah. Berlian pun tidak terlalu istimewa. Sebenarnya, apa yang dikatakan Kawana tidak sepenuhnya salah. Cincin berlian seperti ini, yang harganya tidak terlalu mahal. Pada dasarnya diperuntukkan bagi orang-orang kaya kelas menengah. Para miliarder sejati tidak akan tertarik dengan cincin semacam ini. Para miliarder di Barat maupun di Jepang sangat menyukai berlian berkualitas tinggi, yang memiliki kejernihan luar biasa, dan proses pemotongan terbaik. Sebuah berlian semacam itu bisa bernilai jutaan dolar. Orang-orang kaya sejati biasanya membeli berlian semacam ini, dan memesannya menjadi cincin khusus. Jadi, di kalangan miliarder, memiliki cincin berlian yang bernilai jutaan dolar bukanlah hal-hal yang luar biasa. Bagi orang-orang kaya, perhiasan semacam ini tidak hanya bisa menunjukkan status mereka, tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan nilainya. Keluarga Akana sendiri adalah salah satu keluarga terkaya di Jepang, dan Rika adalah satu-satunya putri dari kepala keluarga Akana. Jadi, tindakan Rika yang menyukai cincin berlian yang sederhana ini, benar-benar diluar dugaan Kawana. Rika memegang cincin itu dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan malu-malu, Kawana, ada beberapa hal yang tidak bisa diukur dengan nilai uang. Di matamu, cincin ini mungkin tidak terlalu berharga, tetapi bagiku, cincin ini adalah harta yang tak ternilai. Setelah mengatakan itu, dia dengan tidak sabar meletakkan cincin itu di jari manisnya. Melihat cincin itu di jarinya, wajah Rika memancarkan senyuman penuh kebahagiaan. Kawana terkejut dan berkata, Nona, jari manis biasanya digunakan untuk cincin pernikahan. Sebaiknya kau tidak mengenakan cincin di jari manismu, nanti orang lain mungkin mengira kalau kau sudah menikah. Mendengar ini, Rika baru sadar, bahwa sebagai seorang wanita lajang, dia memang tidak seharusnya mengenakan cincin di jari manisnya, karena itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Namun, hal itu sama sekali tidak mengurangi rasa cintanya pada cincin tersebut. Dengan cepat dia melepaskan cincin itu, dan dengan hati-hati meletakkannya kembali ke kotaknya, lalu tersenyum pada Kawana dan berkata, Tidak apa-apa, aku hanya ingin mencobanya. Aku tidak akan mengenakannya saat keluar nanti. Kawana mengangguk dan bertanya, Nona, sekarang kita mau kemana? Rika menjawab, Ayo kita ke rumah sakit, aku ingin menemani ayah.